Petugas dari kepolisian dan TNI di Kabupaten Moro Jambi saat ini mulai mewaspadai masuknya virus PMK pada hewan ternak Untuk mengatasi mewabahnya virus PMK, polisi dan TNI melakukan sidak ke kandang-kandang peternak Sidak ini guna mengecek dokumen surat keterangan kesehatan hewan sekaligus melakukan sosialisasi kepada para peternak Polisi dan TNI di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Moro Jambi memantau hewan ternak yang ada di kandang peternakan yang berada di Desa Kebun 9, Kecamatan Sungai Gelam, Moro Jambi Kedatangan petugas ini untuk ikut mewaspadai penyakit mulut dan kuku atau PMK terhadap hewan ternak yang tengah mewabah di sejumlah daerah di wilayah Indonesia Jelang Hari Raya Kurban, anggota Kepolisian Sektor dan Babinsa di Sungai Gelam saat ini tengah getol mengawasi kesehatan hewan ternak, utamanya pada sapi dan kambing Saat menyasar sapi-sapi dan kambing di kandang peternak, polisi dan TNI tampak memeriksa satu persatu surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH Dari sidak ini diketahui, puluhan sapi dan kambing di banyak kandang milik warga di Kecamatan Sungai Gelam ini telah dilakukan pengecekan kesehatan dan memiliki dokumen SKKH Menurut pihak kepolisian, mendatangi kandang-kandang sapi dan kambing ini juga merupakan salah satu cara untuk meminimalisir risiko penularan PMK Virus PMK pada hewan ternak kini menjadi perhatian khusus karena dampaknya dianggap cukup signifikan Kemudian kita tertinggi bahwa kami dari Polri dan TNI hadir di sini untuk mengecek sapi-sapi yang sudah siap untuk kompan ini apakah dalam keadaan sehat Terus dari mana dan kita cek juga suratnya, kita sudah ada rekomendasi dari kesehatan Diketahui sebagian besar hewan ternak sapi dan kambing di Sungai Gelam ini banyak didatangkan dari wilayah Provinsi Lampung Meski kondisi sapi dalam keadaan sehat, namun isu virus PMK yang mewabah di Pulau Jawa dan Aceh cukup berdampak bagi petani di Sungai Gelam Ketatnya peraturan dan adanya penyekatan dari pemerintah soal virus PMK menjadi salah satu kendala bagi peternak Terutama untuk mendatangkan dan menjual hewan kurban dari dalam dan luar Provinsi Jambi Jadi resah adalah terkait dengan adanya penyakit PMK tadi Nah ini kawan-kawan atau saudara-saudara yang ada di daerah itu kesulitan untuk mengirim ternak tadi Dengan adanya aturan yang sudah di Selain memeriksa dokumen SKKH hewan ternak yang ada di kandang Polisi dan TNI juga mensosialisasikan tanda-tanda hewan ternak yang terpapar PMK kepada peternak Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan